Intro Harga sejumlah bahan kebutuhan pokok di sejumlah pasar tradisional di Kota Sorong, Papua Barat Di pekan kedua puasa masih tinggi Di pasar sentral remu misalnya Harga daging ayam berkisar Rp35.000 hingga Rp50.000 per ekor tergantung besarnya ayam potong Kenaikan dipicu pasokan daging ayam dari Makassar dan Manado yang sementara kosong Sejumlah pedagang memilih tidak berjualan karena tidak ada pasokan daging ayam Rp35.000, Rp33.000 Ada kenaikan harga enggak? Ada sedikit Karena bibitnya juga naik Sementara harga telur berkisar Rp70.000 per ram Dari harga biasanya Rp50.000 hingga Rp55.000 per ram Kenaikan harga ini dipicu distribusi telur dari luar daerah Seperti Surabaya dan Makassar yang lagi tersendat karena faktor cuaca Para pedagang terpaksa membeli telur produksi pertenak lokal yang harganya cukup tinggi mencapai Rp60.000 per ram Pedagang terpaksa menjual telur dengan harga tinggi Lapak pedagang telur sering sepi pembeli beberapa hari terakhir Saya jual Rp70.000 tapi belum ada yang beli Belum ada yang beli Yang belinya orang cuma Rp65.000 Katanya mahal jadi dia berhenti dulu beli Dari Kota Seram Provinsi Papua Barat Tim Liputan Mengabarkan Terima kasih sudah menonton